Momen peringatan hari kesehatan ke-59 tahun, RSUPM Jamil Padang memperingati dengan cara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yakni memperingati di rumah kediaman Dr. Muhammad Jamil di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang, Pariyaman. Diketahui sosok Dr. Muhammad Jamil adalah seorang intelektual dan akrab dengan dunia kesehatan. Atas dedikasinya, hingga saat ini nama beliau diabadikan sebagai nama rumah sakit terbesar di Sumatera Barat. Peringatan diawali dengan upacara di makam dan dilanjutkan dengan tabur bunga. Upacara berjalan dengan khidmat yang dipimpin oleh Direktur Utama RSUPM Jamil Dr. Dovi Janas. Diikuti oleh segenap pegawai rumah sakit, anak-anak serta cucu beliau dan undangan lain dari instansi pemerintahan dan tokoh masyarakat. Direktur RSUPM Jamil Padang, Dovi Janas, mengatakan peringatan hari kesehatan kali ini memiliki makna yang sangat penting yakni mengenang jasa pahlawan kesehatan. Intinya semangat Dr. Muhammad Jamil di dunia kesehatan pada masa perjuangan kemerdekaan bisa menjadi semangat untuk meneruskan perjuangan dalam hal memajukan rumah sakit menjadi rumah sakit terbaik di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat. Selain itu, atas dedikasinya, Dr. Muhammad Jamil pihak rumah sakit bersama dengan pemerintah Sumatera Barat berharap Dr. Muhammad Jamil ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Rangka hari kesehatan nasional, kita harus punya semangat meneruskan perjuangan dari pahlawan kesehatan kita. Dr. Muhammad Jamil yang luar biasa, dedikasinya untuk bangsa, khususnya untuk kesehatan dan juga untuk perjuangan kemerdekaan. Makanya, dengan momentum ini, kita mengambil spirit sehingga kami yang sudah mengabadikan mengabadikan nama beliau di rumah sakit yang menjang harus juga memperjuangkan, memperlihatkan bagaimana semangat yang dibawa oleh beliau selama atau sebelum kemerdekaan tentu ini harus kita teruskan dan kita semangati untuk bisa menjadikan rumah sakit Muhammad Jamil menjadi rumah sakit yang bisa melayani semua masyarakat di Sumatera Barat maupun Sumatera Bagian Tengah sehingga kami punya kewajiban untuk meneruskan perjuangan dari almarhum Dr. Muhammad Jamil yang pada saat ini kami beringati tabu bunga di dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional dan kita berharap kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperjuangkan almarhum sebagai pahlawan nasional yang tentu ini sudah merupakan kewajiban kita untuk bisa melihat bahwa pengorbanan, dedikasi dan semangat dari almarhum sangat harus bisa kita perjuangkan menjadi pahlawan nasional Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Mahildi atas usulan dari pihak rumah sakit pemerintah provinsi akan segera mengupayakan agar nama Dr. Muhammad Jamil menjadi pahlawan nasional masalah masalahkan dari kesehatan 59 ambilnya dari Direktur Pak Jamil Padang Dr. 29 yaitu masalahkan tabur bunga di makam Dr. Muhammad Jamil padahal tadi telah kamu tersampaikan bahwa saya beliau ini disamping orang Indonesia pertama yang mendapatkan doktor dua bidang di dua puluhan tinggi satu di Belanda satu di Amerika tahun ini tahun 30-an saya kira ini ada wacana untuk mendukung Pak Jamil ini sebagai pahlawan nasional harus saya kira menjadi semangat bersama kita tentunya dan ini yang kita lakukan karena seorang doktor yang pertama dan sekarang ini kan dengan adanya cara ini tentu nanti akan kita seminal juga sudah ada sementara ini buku juga sudah ada nanti kita lihat mana yang perlu kita tingkat lagi kita lengkapi lagi sehingga akan memenuhi persyaratan untuk kita nanti kita siapkan langsung ke Presiden Pak Insya Allah mudah-mudahan kita akan penuhi bagaimana langkah-langkahnya tapi ini semangat kita untuk bagaimana berjuangkan 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 Rande Eka Putra Padang TV berjuangkan